Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan mempelajari huruf samsyiah dan huruf qamari Dalam abjad Arab, terdapat beberapa huruf samsyiah dan huruf qamari Pada huruf samsyiah, apabila ada alif lam di depan huruf samsyiah Maka, alif lamnya dibaca melebur dengan huruf-huruf samsyiah setelahnya Misalnya, Attajiru Jadi, alif lamnya seolah-olah tak nampak Sedangkan pada qamariyah, apabila ada alif lam di depan huruf qamariyah Maka, alif lamnya tetap dibaca sebagaimana biasa Contoh, Aljamilu Bukan Adjamilu Jadi, pada huruf qamariyah, alif lamnya tetap dibaca Sedangkan pada huruf samsyiah, alif lamnya dibaca melebur Seolah-olah tak nampak Samsyiah berarti matahari, qamariyah berarti bulan Perumpamaannya, apabila bintang berada di samping matahari atau di dekat matahari Maka, bintang tersebut tak nampak Begitu pula, alif lam di dekat huruf samsyiah, maka dia tak nampak Sedangkan bintang, di samping bulan atau di dekat bulan, maka dia nampak Begitu pula, alif lam di dekat huruf qamariyah, dia nampak dibaca jelas Sekarang, mari kita pelajari apa saja yang termasuk huruf qamariyah dan apa saja yang termasuk huruf syamsiyah Alif termasuk huruf qamariyah Ba termasuk huruf qamariyah Ta termasuk huruf syamsiyah Fa termasuk huruf syamsiyah Jim termasuk huruf qamariyah Ha termasuk huruf qamariyah Ho termasuk huruf qamariyah Masuk ke dalam huruf-huruf Syamsiah Selanjutnya, huruf To Masuk ke dalam huruf Syamsiah Masuk ke dalam huruf Syamsiah Sedangkan Ain, Ghain, Fa, Kof, Kaf Masuk ke dalam huruf-huruf Komariyah Huruf Lam Masuk ke dalam huruf Syamsiah Huruf Mim Masuk ke dalam huruf Komariyah Huruf Nun Masuk ke dalam huruf Syamsiah Sedangkan huruf Waw, Ha, Waw, Ha, Dan Ya Masuk ke dalam huruf Komariyah Jadi, jika disebutkan ulang Yang termasuk huruf Komariyah adalah Alif, Ba, Jim, Ha, Kho, Ain, Ghain, Fa, Kof, Kaf Mim, Waw, Ha, Ya Sedangkan huruf Syamsiah adalah Sekarang, kita praktekkan penggunaannya Di awal kita jelaskan, Alif Lam pada huruf-huruf Syamsiah Dibaca melebur pada huruf Syamsiah berikutnya Contohnya Ta Attajiru Alif Lamnya tidak terbaca Contoh huruf Sa Assamaratu Alif Lamnya melebur Huruf Dal Alif Lamnya melebur dengan huruf Dal Dha Alif Lamnya melebur dengan huruf Dha Ra Alif Lamnya melebur dengan Rha Zai Alif Lamnya melebur dengan Zai Sin As-sama'u Shin As-shamsu Sad As-sabru Zad Ad-dhamiru Ta' Ad-ta'iru Zha' Ad-dha'hiru Lam Al-lughatu Nun An-nur Jadi Alif Lam pada huruf-huruf Syamsiyah Dibaca melebur pada Huruf Syamsiyah Jadi misalnya Ad-ta'jiru tidak dibaca Al-ta'jiru tapi Ad-ta'jiru As-samarotu tidak dibaca Al-samarotu tetapi Al-samarotu Alif Lamnya Merebur dengan huruf Syamsiyah Sekarang Huruf Komariyah Di awal kita jelaskan Alif Lam pada huruf-huruf Komariyah Dibaca normal Seperti biasanya Contohnya Pada huruf Alif Al-Abu Alif Lamnya Dibaca Huruf Ba Al-Babu Alif Lamnya Dibaca Huruf Jim Al-Jamilu Huruf Ha Al-Hamdu Huruf Khok Al-Khabaru Huruf Ayn Al-Ainu Huruf Ghain Al-Ghafuru Huruf Fa Al-Furqanu Huruf Qaf Al-Qur'anu Huruf Qaf Al-Kalamu Huruf Mim Al-Maliku Huruf Waw Al-Wahhabu Huruf Ha Al-Hibatu Huruf Ya Al-Yawmu Jadi Pada huruf-huruf Komariyah Alif Lamnya Tetap dibaca Seperti biasa Jadi misalnya Dalam Al-Abu Tidak dibaca A-Abu Tetapi Al-Abu Al-Babu Tidak dibaca Ab-Babu Tetapi Al-Babu Dan seterusnya Jika sudah dipahami Mari kita lanjut Tugas latihan Tugasnya adalah Berilah tanda cintang Pada kolom Al-Qamariyah Atau Al-Syamsiyah Dari kata-kata Berikut Misalnya Soal nomor 1 Al-Baytu Al-Baytu Termasuk Ba Termasuk Huruf Komariyah Atau huruf Syamsiyah Kalau dia huruf Komariyah Maka cintang yang Komariyah Jika termasuk Syamsiyah Maka cintang Kolom Syamsiyah Atau cintang Kolom huruf Syamsiyah Begitu pula Nomor 2 3 4 Dan seterusnya Tugas kedua Bacalah berulang-ulang Sehingga lancar Contohnya Ta' Al-Tajiru Fa' Al-Famaratu Dal Al-Dawlatu Dhal Al-Dhurratu Ra' Al-Rahmatu Zay Al-Zahratu Sin As-Sama'u As-Sama'u As-Syamsu Sada' As-Sabru Zad' Al-Dhamiru Ta' Al-Tairu Zha' Al-Zahiru Lam Al-Lugatu Nun An-Nur Contoh Cara baca Huruf Qomariyah Alif Al-Abu Ba' Al-Babu Jim Al-Jamilu Ha' Al-Hamdu Khak Al-Khabaru Ain Al-Ainu Ghain Al-Ghufuru Fa' Al-Furqanu Qaf Al-Qur'anu Kaf Al-Kalamu Mim Al-Maliku Waw Al-Wahhabu Ha' Al-Hibatu Ya' Al-Yawmu Bacalah berulang-ulang sehingga lancar Alhamdulillahirrahmanirrahim Bilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Wahhabu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton